shalom semuanya apa kabar hari ini ada suka cita tidak kita sudah suka cita karena Tuhan selalu mengasihi kita nah teman-teman sebelum kita memulai ibadah aku perkenalkan diri dulu pertadakan kenal maka tak sayang gelaku simila mungkin ting bereberku sebayang tempuku sinu ringgan aku masih maeste umurku 10 tahun nah teman-teman tadi aku udah perkenalkan diri pertandakan sekarang aku aku akan membaca doa mari teman-teman kita lipat tangannya kita tutup matanya kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih Yesus Bapak di hari ini kami mau membaca Tuhan berkatilah kami uratlah kami Tuhan baga kamu bisa lebih tenang Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Yesus kali ya amin mari lah teman-teman kita buka kitab kita Jeremia 1 ayat 5 sampai 8 beginilah dengan Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu aku telah mengenal kau dan sebelum kau keluar dari kandungan aku telah menguduskan kau aku telah menetapkan kau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pada berbicara sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berkini kepadaku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kudus haruslah kau pergi dan apapun yang aku perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyatai kau untuk melepaskan kau demikianlah timan Tuhan nah teman-teman janganlah sesuai tema aku dilihatkan untuk menjadi berkat apa sih itu berkat? berkat adalah menjadi yang datangnya dari Tuhan kalian pernah gak sih dapat berkat dari Tuhan? pastinya pernah apa salah satunya? yaitu adalah nafas karena sesudah kita belum tidur kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena nafas adalah salah satu bekat yang datangnya dari Tuhan ke kita nah mari kita teman-teman kita baca lagi ke ayat yang ringan sebelum aku membentuk engkau diraih di bumu aku telah mengenal engkau maksudnya apa sih teman-teman? maksudnya adalah Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita contohnya masa depan kita pertumbuhan kita pertumbuhan kita sebelum andai kita melahirkan kita di kandungan andai kita Tuhan sudah memberikan masa depan yang terbaik untuk kita kenapa kita gak boleh takut? karena Tuhan selalu menyatai kita kenapa kita gak boleh takut? karena Tuhan selalu menyatai kita dan kita sebagai anak Tuhan kita gak baik takut dan anak Tuhan adalah berkat sekian dari aku baca firman ini semoga firman yang tadi aku baca itu bermanfaat untuk kita semua dan juga aku minta maaf kalau ada salah ya sampai jumpa mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Yesus Bapak tadi kami sudah membaca firman Tuhan kami tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan sekiranya tadi yang kami belum baca berguna untuk kami semua Tuhan Bapak kami juga ingin berdoa untuk KKL dengan sedunia Tuhan agar KKL bisa mengajarkan kami lagi dengan baik Tuhan dan anak-anak KKL bisa menjadi berkatnya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Yesus amin nah teman-teman sekian dari sekian dari aku membaca firman Tuhan sampai jumpa dengan aku Tuhan memberkati kita semua majuwa-juwa kita kerina majuwa-juwa